Intro Shalom saudara sediiman Deposian kita pada hari ini saya beri judul Time Limit Tentu kita semua pernah mendengar tentang Yeremia Lengkapnya Nabi Yeremia Hidup Yeremia penuh dengan perjuangan dan pergumulan yang berat Tetapi Tuhan tetap menolong dia dan menguatkan dia Dan itu juga berkat doa-doa Yeremia dan tangisannya Tuhan memperhitungkan setiap petes air mata yang Yeremia keluarkan ketika dia berdoa kepada Tuhan Sampai-sampai Yeremia sempat ingin melepaskan panggilannya untuk melayani Tuhan Apa yang terjadi pada Yeremia bisa juga terjadi pada kita Seringkali kita membuat keputusan yang kita sendiri tidak pernah memikirkan resiko apa yang bakal terjadi di belakangnya Misalnya kita memutuskan untuk menjadi seorang pelayan Pelayan Tuhan, pelayan mimbar ataupun non-mimbar Kita sering tergiur melihat Hei pelayan altar begitu bagus, begitu menarik, begitu menjadi perhatian orang banyak Tetapi pada kenyataannya ketika kita sudah menjadi pelayan altar Ketika kita sudah memutuskan untuk melayani Tuhan Ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi kesulitan Kita mundur Begitu juga dengan iman kita Seseorang yang telah menentukan pilihan untuk mengikut Kristus Ketika menghadapi kesusahan, ketika menghadapi kesulitan di dalam hidup Seringkali mundur Mundur kenapa? Mundur kadang-kadang iman kita pun kita jual Iman kita kepada Kristus kita jual Coba kita ingat ketika kita sedang menghadapi tes sertifikasi Atau kita menghadapi tes untuk naik ke up level berikutnya Segala sesuatunya mempunyai time limit Tidak pernah kan kita mengisi soal-soal misalnya Jawabannya dikumpul terserah saja kapan saja Pasti mempunyai time limit Biasanya 120 menit, 90 menit dan sebagainya Begitu juga tes yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita Sebagai ujian kita Ujian merupakan untuk mematangkan iman kita Membuat kita menjadi lebih dewasa Tuhan mempunyai time limit Tidak ada ujian yang berlangsung terus-menerus Hanya kita yang kadang ilfil sama Tuhan Kenapa Tuhan hidupku terlalu susah? Kenapa hidupku selalu susah? Sejak aku kecil hingga aku dewasa Tuhan memberikan kebebasan bagi kita untuk memberikan pertanyaan kepadanya Tuhan memberikan kebebasan kita untuk menyatakan pendapat kepadanya Tetapi jangan lupa saudara Apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita Adalah sesuatu yang tidak di luar batas kemampuan kita Tuhan ingin mematangkan iman kita Supaya kita menjadi lebih matang lagi Menjadi lebih kuat lagi Menjadi lebih berharga Tuhan menggambarkan dirinya seperti Seorang penjunan kepada dirimu Dan kita ketika Tuhan menggambarkan dirinya sebagai seorang penjunan Kita adalah tanah liat Tuhan adalah pencipta Penjunan adalah pencipta Dia berhak menciptakan tanah liat Menciptakan kita Sesuai dengan bentuk yang dia inginkan Dan ketika bentuk itu sudah jadi Kita akan menjadi lebih bernilai Kita akan menjadi lebih berguna Tetapi ketika bentuk itu belum jadi Tanah liat itu akan disatukan kembali Dibentuk kembali dengan sabar oleh penjunan Begitulah kehidupan kita Jangan cepat ilpil dengan Tuhan Jangan cepat putus asa Ketika menghadapi cobaan dan ujian dalam kehidupan kita Segala sesuatu ada time limitnya God bless Jangan cepat putus asa 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 Terima kasih.